Intro Kemudian Jadi diperkirakan antara 23 Itu terinfeksi CMV kolonital dari ibu yang seru positif Pertanyaannya yang 23 bagaimana? Apakah mendapat infeksi dapatan waktu masih 7 hari pertama Atau masa neonatusnya terinfeksi pada saat itu atau bagaimana? Nah ini makanya perlu data yang up to date tentang prevalensi Atau angka kejadian dan pengapatan jangka panjang Infeksi CMV pada maternal dan neonatus Dan yang harus ada itu adalah penelitian multi-center di Indonesia Kita belajar sedikit tentang virologi Jadi CMV itu termasuk family herpes virida Jadi infeksi primernya ditandai dengan periode replikasi dari virus Yang aktif yang menyebar melalui air liur, saliva, urin, kemudian asis Sama sekret genital Jadi pada fase veremia dia akan menyebar melalui cairan tubuh Kemudian respon imun itu akibat infeksi CMV akan mencakup semua komponen sistem imun adaptif Yang akan berlangsung selama beberapa minggu Kemudian baru terjadi infeksi laten Infeksi laten nanti ditandai dengan replikasi virus yang rendah Bahkan sampai tidak terdeteksi oleh pemeriksaan laboratorium Genom virus tadi akan bertahan sebagai epizome pada CD14 Sel monokleosis darat tepi dan CD33 pada sel sum-sum tulang Jadi akan terjadi terus produksi virus endogen Jadi virus itu akan mengalami replikasi Jadi ini ya Jadi CMV itu juga banyak strainnya Jadi mungkin namanya CMV Tapi strainnya banyak seperti HPV itu Banyak strainnya tipanya Tipanya ada yang low oncogenik Ada yang high oncogenik Seperti 611 kalau HPV Jadi CMV juga banyak sekali strainnya Ini baru tahap penelitian Yang akan dikembangkan nantinya ke produksi vaksin Pada ibu yang imunokompeten Akan terjadi reaksi virus endogen Ini pada ibu hamil Jadi pada ibu hamil itu Status imunitasnya menurun Sehingga mudah sekali terinfeksi Jadi kalau sudah terjadi replikasi Kemudian akan bisa terjadi reinfeksi juga dengan Virus strain baru Secara periodik dan bisa terjadi Manifestasi cediaan Aemia dan virus uria Jadi di urinnya terhadap virus Yang terjadi secara bersamaan Slide Bagaimana kita mengenali infeksi CMV pada maternal Jadi pada ibu hamil Mungkin gejalannya tidak khas Seperti flu biasa Jadi sakitnya seperti flu Demam Rasanya tidak enak Tulang terasa seperti dilolosi Kemudian terjadi ini Aponolitas pemeriksaan OSG janin Kalau sudah dia menyerang atau menginfeksi janin Jadi menyebabkan kerusakan di otak Di organ-organ lain Jantung Paling sering nampak sekali di Morfologi dari OSG di otak janin Jadi dengan background seperti itu kita harus mengedukasi ibu untuk diperiksa IGG anti-CMV IGG anti-CMV sama IGG aviditas anti-CMV Kendalanya apa? Biaya mahal Satu item dari pemeriksaan imunoglobin itu kurang lebih 300 Ranginya yang antara itu Jadi kalau diperiksa 3 Habisnya 900 Apalagi sudah Pemeriksaan ini tidak di cover BBJS Jadi akan menjadi kendala Slide Jadi bagaimana CMV itu mengerusak janin Jadi mekanismenya komplek Jadi pertama adalah Menyebabkan trauma multiple pada janin secara langsung Akibat produk gen Patologis yang dikoding virus Jadi kita Harus tahu Virus CMV itu merupakan virus DNA Jadi dia bisa Masuk dalam Siklus sel Jadi mulai dari sintesis protein Mitosis Berulang lagi Akan menyebabkan kerusakan Akan kecatatan dari Produk-produk gennya Kemudian ketidakmampuan respon Inmun maternal Untuk mengendalikan infeksi CMV Jadi mirip Seperti HIV Jadi menyebabkan kelemahan di Imunitas internal dari ibu Kemudian menyebabkan gangguan Fungsi placenta Mungkin Umur placentanya jadi Lebih tua daripada Umur kehamilan sebenarnya Nah ini gangguan di dalam sel Akibat infeksi CMV Jadi yang pertama Terjadi modifikasi siklus sel Kemudian apoptosis Apoptosis itu Selnya mati lebih cepat Bisa mati lebih cepat Kemudian memicu respon inflamasi Memicu trauma vaskuler Kemudian menginduksi perubahan Gen locus tertentu Pada kromosum Bisa juga menyebabkan kanker Onkogenesis Kemudian diseruluhkan Regulasi proliferasi sel Kemudian Terus menyokong Penyimpangan respon Immune hospice Sehingga terjadi defek Tersebut Sehingga Tidak mampu melawan Infeksi CMV Atau CMV Yang masih bersembunyi Dalam tubuh Slide Oh udah Dampak klinis pada Neonatos Ini ada Beberapa yang saya Paparkan Jadi ada Mikrosefali Kepalanya kecil Koronotinitis Ada kelainan Neurologis Kemudian Pendengaran Yang tidak normal Tuli ya Boleh dikatakan tuli Kemudian ada PTG Ruang-ruang merah Di kulit Kemudian Trembustopening Ini contoh Virus yang menyebabkan Ketulian Atau hearing loss Jadi Kalau CMV Ini menyebabkan SNL itu Sensory Neural Hearing Loss Jadi Ketuliannya di Kedua Telinga Jadi menyerangnya Di Poclea Insidensinya 6-23% Yang asimptomatik Pada Pasien yang asimptomatik Kemudian 22-65% Pada yang Simptomatik Prevensinya Dikatakan Tidak ada Kemudian Terapinya Di luar negeri Bisa diberikan Gansiclover Valganciclover Sidofovir Dan Fosarnet Tapi di Indonesia Untuk antivirus Yang Bisa direkomendasikan Yang beredar di pasaran Adalah Valaciclover Pasien yang asimptomatiklover Itu ada dosis 500mg Yang ada di Indonesia Kemudian Bentuknya Preparatoral Atau tablet Untuk Recovery Dari Ketuliannya Dari Yamamoto Tahun 2011 Dikatakan bahwa Dengan Terapi antivirus Itu bisa memperbaiki Ketulian Pada Balita Yang Menitakan infeksi CMV Slide Mohon maaf Dr. Kiri Waktu kurang 5 menit lagi Oh ya Saya percepat Jadi Ini sudah disinggung Tadi Slide Slide Jadi Prinsipnya Untuk hearing loss Pada infeksi CMV Adalah Ini ya Jadi SNHL Kemudian Dari bentuknya Ringan sampai berat Kemudian Lulinatural Atau bilateral Kemudian Jadi kerusakan Dari kerusakan Organ telinga tengah Slide Ya ini Serokonversi yang terjadi Pada infeksi CMV Dan resiko Terjadinya Kesesatan pada Vetus Slide Ya Ini flowchartnya Pengobatan infeksi CMV Nanti bisa dibaca Slide nya bisa dibagikan Yuk lanjut Ini contoh-contoh Kerusakan Otak janin Pada Pemeriksaan WSG Yang bisa dikenali Jadi ada Unilateral Ventromigality Ventricul Lateralis itu akan Melebar Slide Kemudian Sediri pedaran Intraserebral Slide lagi Ya ini ada Perifentrikular Leukomalasia Ini ada Kerusakan juga Di Perifentrikular Klasifikasi Slide Kemudian ada Poroencefali Slide lagi Ya ini Ada hipoplasi Dari otak kecil Yang bagian kiri Ini yang kanan Slide Ya Untuk Terapi antivirus Itu bisa diberikan Kalau di Sampai sekarang Yang direkomendasikan Oral falaciclovir Dan bisa juga Diberikan injeksi HIG CMV Karena Preparat yang Sebenarnya Paling bagus Gansiclovir Cuman Gansiclovir Diberikan injeksi Dan risiko Mutageniknya besar Sehingga tidak Direkomendasikan Pemberian pada Ibu hamil Yang diberikan Sekarang adalah Oral falaciclovir Yang Diberikan terus Sampai Terjadi Serokonversi Atau Mendekati normal Kemudian Evidence Atau bukti Bahwa Ada Terjadi Perbaikan Outcome Atau Ketulian Pada terapi Yang sudah Ditunjukkan Pada Penelitanya Maniklal Slide Klik Gak bisa Videonya gak bisa Ya sudah Lanjut aja Nanti Videonya bisa dilihat Di rumah masing-masing Nanti Silahkan di copy Jadi Tempun Saya Jadi Ibu bidan Harus Ikut berperan Aktif Untuk melakukan KIA Edukasi Komunikasi Kemudian intervensi Edukasi Kepada pasien Keluarga pasien Dan masyarakat Akan bayar infeksi virus CMV Kemudian screening Pasien yang berisiko Terinfeksi CMV Itu harus dilakukan Kemudian Bila terbukti Memang Positif Harus dilakukan Tujuan ke SPUG Untuk terapi infeksi CMV Jadi Pesan Yang terakhir Mari kita bersama-sama Mewujudkan Generasi baru Yang bebas CMV Ini contoh Kebustakaannya Yang bisa di Searching Slide lagi Terima kasih Semoga bermanfaat Terima kasih Kepada dokter Kiri Bawono Menarik sekali ya Ibu-ibu Masih semangat Untuk mempersingkat waktu Kami persilahkan Untuk narasumber yang kedua Yang saya hormati Dokter Adib Untuk memberikan Atau share ilmunya Jadi beliau adalah Dokter spesialis anak Di rumah sakit Islam Klaten Mungkin kurikulum VT-nya bisa ditampilkan Satu yang menarik Mohon maaf Dokter Adib Saya sempat Nyintip Facebook Dokter Adib Tadi pagi Jadi Saya sempat Nyintip Jadi ada pesan Pada hari anak 23 Juli kemarin Bahwa Berikan yang terbaik Untuk putra-putri kita Demikian Monggo Dokter Adib Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih semangat Ibu-ibu Ya Pertama Saya ucapkan Selamat ulang tahun Dalam rangka Hood Ibi ke 65 Semoga Sesuai dengan Tagline ini Peran bidan Semakin diperkuat Dalam pemberdayaan Pelempuan dan keluarga Untuk pendukung SDGs Seperti kita ketuai Ibu-ibu sekalian Ini merupakan Ujung tombak Kesehatan Di Negara kita Terima kasih Atas bantuannya Selama ini Bersama kami semuanya Untuk Menjadi gada depan Menjaga kesehatan Anak-anak dan ibu Di lingkungan kita Selagi-lagi Selamat ulang tahun Ibi Ya Disini Kita akan Belajar bersama Mengenai Gangguan pendengaran Pada anak Slide Nah Seperti kita ketahui Gangguan pendengaran Merupakan salah satu Kelainan yang Mayor Dalam artian Dia merupakan Suatu kelainan Yang Cukup signifikan Cukup mengganggu Dan cukup Meresahkan Orang tua pasien Nanti akan Lihat Kenapa Gangguan pendengaran Ini disebut Sebagai kelainan Mayor Pertama Karena kasusnya Sendiri Cukup sering Jadi Kasus Gangguan pendengaran Itu Untuk di Amerika Serikat Ini data Yang sudah Confirm Sekitar 1-3 Kasus Per seribu Bayi Lahir Masih Cukup besar Untuk Disurvey Kesehatan Rumah Tangga Indonesia Tahun 2007 Ini juga Nilainya juga Tidak terlalu Berbeda Banyak Sekitar 2-4 Kasus Per seribu Kelahiran Hidup Jadi Masih Cukup besar Untuk Angka Kejadiannya Kemudian Yang perlu Diperhatikan Juga Karena Seringkali Saat ini Kasus Kelahiran Dengan Resiko Asfiksi Resiko Gangguan Nafas Sangat Tinggi Dan juga Fasilitas Kesehatan Kita Seringkali Sudah Ada Nicu Sudah Ada Perawatan Intensif Seringkali Bayi-bayi Bayi-bayi Bisa kita Rawat Di Nicu Dan Bertahan Hidup Cuman Sekali lagi Resiko Bayi Yang pernah Dirawat Di Nicu Itu Kejadian Gangguan Pendengarannya Cukup Besar 2-4% Dari Bayi-bayi Yang Dirawat Di Nicu Mengalami Gangguan Pendengaran Slide Untuk WHO Sendiri Membedakan Dua Kriteria Yang pertama Gangguan Pendengaran Yang kedua Ketulian Apa sih Bedanya Kalau yang Gangguan Pendengaran Ini hanya Berkurangnya Kemampuan Tapi Kalau yang Ketulian Hilangnya Kemampuan Dimana Kalau gangguan Pendengaran Ini Ambangnya Sekitar 26 Dsibel Tapi Kalau yang Ketulian Itu 81 Dsibel Kira-kira Lebih berat Yang mana Yang mana Oh berarti Masih Konsentrasi Next slide Nah Kenapa Gangguan Pendengaran Pendengaran Anggap Sebagai Gangguan Mayor Yang Sering Harus Kita Monitor Pada Bayi Atau Pada Anak Pertama Karena Seringkali Gangguan Pendengaran Ini akan Mengakibatkan Empat Hal Ini Yang pertama Gangguan Bicara Dan Bahasa Pertama Gangguan Bicara Itu Ada Dua Jenis Bicara Ekspresif Yaitu Dia Melontarkan Kata-kata Dan Bicara Responsif Menerima Seorang Bayi Akan Bisa Melakukan Bicara Secara Apa Melafalkan Kata Menyebut Kata Itu Setelah Dia Mendapatkan Rangsang Berupa Pendengaran Jadi Apa Yang Dia Dengar Itu Akan Dia Tirukan Itu Akan Dia Ucapkan Sehingga Kalau Dia Tergagi Gangguan Pendengaran Otomatis Bicara Ekspresifnya Dia Juga Akan Mengalami Gangguan Kemudian Adaptasi Personal Sosial Jelas Karena Dia Seringkali Gangguan Komunikasi Dia Tidak Bisa Menyebutkan Apa Yang Dia Mau Orang Sekelilingnya Juga Tidak Bisa Memahami Apa Yang Dia Mau Seringkali Terjadi Gangguan Adaptasi Personal Sosial Ini Kemudian Seringkali Terjadi Gangguan Akademik Atau Kognitif Karena Memang Basic Pendidikan Di Tempat Kita Masih Sering Menggunakan Bahasa Lisan Atau Bahasa Verbal Walaupun Bahasa Tulisan Sudah Semakin Banyak Digunakan Tetapi Bahasa Analisan Bahasa Verbal Itu Masih Sangat Dominan Di Tempat Kita Sehingga Kalau Dia Si Anak Ini Mengalami Gangguan Pendengaran Otomatis Kemampuan Akademik Dan Kognitif Dia Juga Terganggu Yang Terakhir Gangguan Emosional Ini Kira-kira Kenapa Apa Kalau Uang Budek Pasti Gampang Emosi Gitu Ini Sebagai Salah Satu Impact Dari Gangguan Adaptasi Personal Sosial Jadi Dia Ada Gangguan Miskomunikasi Ketidak Sesuaian Antara Apa Yang Ingin Dia Sampaikan Tetapi Tidak Bisa Dikeluarkan Dengan Apa Yang Ditangkap Oleh Sekeliling Ini Seringkali Menimbulkan Gangguan Emosional Nah Melihat Adanya Gangguan Akibat Dari Gangguan Pendengaran Yang Seperti Ini Maka Pada Anak Anak Memang Disarankan Untuk Dilakukan Screening Pendengaran Nanti Akan Dilanjutkan Oleh Sumber Berikutnya Mengenai Screening Pendengaran Next Slide Nah Kemudian Faktor Resikonya Banyak Sekali Faktor Resiko Ini Yang Pertama Adanya Riwayat Ketulian Dalam Keluarga Terutama Tuli Yang Tipe Sensory Neural Heating Lose Ini Biasanya Sesuatu Yang Bersifat Fongenital Bawaan Jadi Dari Sononya Sudah Dapat Tuli Kemudian Yang Kedua Infeksi Intra Uterin Tadi Pembicara Sebelumnya Sudah Menyebut Salah Satunya Adalah CMV Apalagi Rubella Itu juga Salah satu Yang Sering Menyebabkan Terjadinya Gangguan Pendengaran Kemudian Anomali Atau Kelainan Di wajah Dan Telinga Ini juga Salah satu Hal yang Perlu Diperhatikan Mungkin Mungkin Saja Kelainan Yang Tampak Di wajah Itu Berpengaruh Terhadap Adanya Kelainan Di Organ Dalam Telinganya Atau Entah Itu Di liangnya Entah Di organ Dalamnya Itu Sangat Berpengaruh Kemudian Hiber Belurubinumia Yang Perlu Transfusi Tukar Pernah Tau Hiber Belurubin Ikterik Pernah Lihat Transfusi Tukar Pernah Pribon Ditukar Apa Transfusinya Ditukar Uang Yang dimaksud Transfusi Tukar Darah Bayinya Harus Diambil Untuk Mengambil Kadar Bilurubin Yang Terlalu Tinggi Di Darah Bayinya Kemudian Diganti Dengan Darah Donor Itu Biasanya Kita Akan Melakukan Ini Kalau Kadar Bilurubin Di Atas 20 Dan Tidak Respon Terhadap Penyinaran Tidak Respon Terhadap Fototerapi Kenapa Bisa Terjadi Hiber Belurubinumia Menyebabkan Gangguan Pendengaran Ada Yang Tahu Gak Ada Yang Tahu Yakin Nanti Jadi Kuis Ini Jadi Kalau Pada Kondisi Hiber Bilurubin Kadar Bilurubin Yang Tinggi Dia Akan Bisa Melewati Sawar Darah Otak Jadi Membran Pembatas Otak Sal Jaringan Selaput Otak Bilurubin Indirect Yang Tinggi Itu Akan Bisa Menempel Di Sel Otak Salah Satunya Di Sel Yang Berhubungan Dengan Pendengaran Nah Ini Akan Menyebabkan Terjadinya Gangguan Pendengaran Itu Jadi Memang Ikterik Tidak Boleh Disepelekan Apalagi Kalau Kadarnya Tinggi Kemudian Berat Badan Lahir Kurang Dari 1.500 Ini Biasanya Tidak Murni Seringkali Tidak Murni Hanya BBLR Tetapi Seringkali Dengan Diikuti Prematuritas Atau Kurangnya Usia Kehamilan Jelas Kalau Kurang Kehamilan Fungsi Organ Jelas Belum Baik Dan Seringkali Mermerlukan Perawatan Di Intensive Care Atau Niju Kemudian Adanya Meningitis Infeksi Di Radang Selaput Otak Kemudian Adanya Asfiksi Jelas Kalau Asfiksi Itu Akan Merusak Sebagian Organ Kemudian Adanya Di Stress Safas Ini Berkaitan Dengan Asfiksi Juga Penggunaan Ventilator Yang Lebih Dari Sepuluh Hari Ini Ternyata Beberapa Penelitian Menyebutkan Sebagai Salah Satu Resiko Terjadi Gangguan Pendengaran Kemudian Obat Ototoksik Ini Salah Satunya Gentamisin Dan Beberapa Obat Yang Lain Ini Juga Memang Harus Kita Monitor Dan Suatu Sindroma Disebutkan Sekitar 200an Sekian Sindroma Yang Menyebabkan Gangguan Pendengaran Tetapi Kita Tidak Akan Membahas Lebih Lanjut Untuk Itu Resiko Tinggi Pada Usia Dini Usia 29 Hari Sampai Dengan Usia 2 Tahun Kira-kira Apa Yang Perlu Diberhatikan Pada Anak-anak Yang Kita Curigai Terjadi Gangguan Pendengaran Yang Pertama Ada Gangguan Pendengaran Semisal Anaknya Dipanggil Nyaut Gangguan Bicara Bahasa Dan Keterlambatan Perkembangan Untuk Mungkin Yang Perlu Diketahui Juga Milestone Kira-kira Untuk Usia Sampai 12 Bulan Itu Apa Yang Bisa Dibat Capek Anak Untuk Kemampuan Bicaranya Apa Ngerasain Itonggo Belum Bu Belum Belum Saatnya Itu Itu Ibunya Mungkin Usia 12 Bulan Itu Dia Harus Sudah Bisa Bubling Maksudnya Bubling Itu Apa Dia Sudah Bisa Mengucapkan Suku Kata Suku Kata Tapi Tidak Ada Artinya Itu Nama Bubling Kemudian Untuk Usia Satu Setengah Tahun Apa Yang Bisa Dia Capai Untuk Kemampuan Bahasa Sudah Bisa Mengucapkan Kata Yang Bermakna Nah Panggil Mama Panggil Papa Tapi Kalau Panggil Mama Ya Benar-benar Ditujukan Untuk Ibunya Bukan Setiap Orang Yang Lewat Dipanggil Mama Itu Berarti Dia Belum Bisa Menyebut Kata Bermakna Tapi Kalau Memang Dia Sudah Bisa Manggil Mama Dengan Tujuan Untuk Memanggil Ibunya Itu Berarti Sudah Kata Yang Bermakna Kemudian Untuk Dua Tahun Kira-kira Apa Yang Bisa Betul Sekali Sudah Dua Kata Yang Bisa Disebutkan Nah Itu Milestone Patokan Patokan Seperti Itu Yang Agak Harus Tahu Hafal Kira-kira Dia Ada Keterlembatan Disitu Harus Segera Warning Kemudian Resiko Tinggi Yang Otitis Media Atau Infeksi Telinga Yang Berulang Atau Persisten Persisten Terjadi Terus Menerus Lebih Dari Tiga Bulan Ini Juga Seringkali Terjadi Gangguan Organik Kemudian Adanya Cidera Kepala Dengan Fraktur Temporal Fraktur Bagian Sini Ini Juga Resiko Untuk Terjadi Gangguan Pendengaran Kemudian Adanya Reward Infeksi Meningitis Moms Moms Tau Moms Moms Tau Parotitis Gondongan Dan Juga Campak Nah Ini Kayaknya Masih Sering Kita Dapatkan Sebenarnya Nah Ini Harus Diwaspadai Kalau Anak Kena Moms Kena Campak Itu Salah Satu Efeknya Bisa Terjadi Gangguan Pendengaran Dan Ini Sebenarnya Bisa Dijaga Dengan 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 Imunisasi Kemudian Penyakit Neurodegeneratif Ini Sebenarnya Angka yang cukup Jarang Untuk Anak-anak Karena Memang Ini Seringkali Berkaitan Dengan Suatu Kelainan Atau Suatu Sindrum Tertentu Next Slide Nah Apa Yang Harus Dilakukan Jika Pada Anak-anak Tersebut Ada Faktor Resiko Harus Dilakukan Screening Cuman Sayangnya Dari Hasil Penelitian Hanya 50% Anak Yang Mengalami Gangguan Pendengaran Ini Terdeteksi Faktor Resikonya Jadi Jadi Seringkali Lebih Lebih Dan 50% Dia Ada Gangguan Pendengaran Tetapi Tidak Punya Faktor Resiko Nah Itulah Yang Benar-benar Harus Diwaspadai Untuk Perkembangan Anak Dalam hal Kemampuan Bicara Dan Bahasanya Milestone Yang Kita Sudah Sebutkan Tadi Tolong Benar-benar Dievaluasi Umur Segini Dia Sudah Bisa Nyampe Ini Belum Sudah Bisa Nyampe Ini Belum Hitung Next Slide Nah Ini Contoh-contoh Apa sih Yang harus Kita Periksa Pada Anak Umur Tentu Nah Ini Untuk Anak Usia 0 Sampai 4 Bulan Kemampuan Auditor Ini Memang Masih Terbatas Hanya Berupa Reflek Tahu Reflek Moro Apa Itu Bu Kalau Dipanggil Datang Gitu Ya Moro Oh Bukan Jadi Moro Itu Kalau Dia Kita Kagetkan Dia Akan Itu Itu Reflek Moro Itu Sebenarnya Salah Satu Penanda Kalau Dia Fungsi Pendengarannya Masih Baik Itu Salah Satu Ya Baru Salah Satu Kemudian Untuk Aura Palpebra Ini Lebih Spesifik Kalau Dia Dikagetkan Seringkali Memejamkan Mata Nah Ini Contoh Reflek Moro Di Apa Dikebrak Mejanya Di sebelahnya Atau Kalau Rodo Ekstrim Bayi Di Tangan Kita Diturunkan Sedikit Nanti Gaget Gaget Gitu Kemudian Untuk Usia 4 Sampai 7 Bulan Dia Akan Memutar Kepala Seara Bunyi Sumber Bunyi Di bidang Horizontal Tetapi Ini Belum Konsisten Jadi Jadi Pada Pada Umur 4 Sampai 7 Tahun Kira-kira Kalau Dia Dikasih Kerincingan Dari Arah Kiri Dia Akan Mengo Kemana Bu Ya Kalau Dikasih Kerincingan Dari Arah Atas Dia Kemana Bu Belum Bisa Dia Baru Bisa Ke Bidang Horizontal Jadi Jangan Diharapkan Besok Anaknya Layar Cenger Dikasih Kelindingan Dari Atas Dia Suruh Nyari Ke Atas Gitu Enggak Ya Jangan Harapkan Dia Bisa Itu Memang Belum Sesuai Kemampuannya Kita Memang Ada Step Step Ada Melston Kapan Kita Evaluasi Oh Dia Kemampuannya Seperti Ini Itu Yang Harus Dievaluasi Ini Untuk Usia 4 Sampai 7 Bulan Next Slide Kemudian Untuk Usia 7 Bulan Otot Leher Biasanya Sudah Cukup Kuat Kepala Dapat Diputar Ke Arah Sumber Suara Nah Ini Untuk 7 Sampai 9 Bulan Ini Biasanya Selain Kesamping Dia Sudah Bisa Mencari Suara Ke Bawah Tapi Bukan Bawah Meja Bawah Kepalanya Dia Maksudnya Dia Jadi Bisa Gerakannya Kesamping Atau Kebawah Tapi Dia Belum Kalau Keatas Masih Tetap Di Sekitar Itu Untuk Usia 9 Sampai 13 Bulan Nah Ini Kearah Bawah Dia Sudah Sangat Responsif Tapi Di Usia 16 Bulan Ini Sudah Mulai Ke Atas Tetapi Biasanya Atasnya Tidak Secara Langsung Nengok Ke Atas Tapi Biasanya Dia Akan Reflek Ke Samping Dulu Baru Dia Naik Ke Atas Jadi Tidak Akan Kita Mencari Melirik Manggane Tetangga Tidak Jadi Dia Akan Kesamping Dulu Biasanya Baru Nadi Dia Akan Mencari Ke Atas Itu Next slide Nah Untuk Sekitar 16 Sampai 21 Bulan Ini Sudah Komplet Sudah Dari Bisa Ke Arah Samping Sudah Bisa Ke Bawah Juga Sudah Bisa Ke Atas Kemudian Kalau 21 Sampai 24 Bulan Melokalisir Bunyi Dari Sekala Arah Dengan Cepat Nah Ini Cuman Kendalanya Kalau Usia 21 Sampai 24 Bulan Karena Dia Sudah Bisa Mencari Kemana Mana Mau Ditaruh Disini Kelintingannya Mau Ditaruh Disini Disini Dia Responnya Cepat Tetapi Seringkali Nah Ini Yang Lebih Lebih Jeli Kalau Lingkungannya Tidak Tenang Anak Kadang Tidak Memperhatikan Yang Kita Berikan Dia Malah Respon Terhadap Perangsangan Yang Lain Karena Dia Tidak Hanya Terespon Dengan Suara Tapi Dengan Visual Ada Sesuatu Yang Menarik Dia Nah Ini Kenapa Kalau Melakukan Tes Pendengaran Diusahakan Lingkungannya Yang Tenang Next Slide Nah Ini Untuk Gambar Gambarnya Jadi Yang Tadi Usia Awal 0 4 Bulan Itu Russell Crump Jadi Dia Kalau Dikasih Bunyi-bunyian Dia Akan Membuka Mata Seperti Itu Kalau Dirangsang Dia Akan Kaget Seperti Itu Namanya Salah Satunya Tadi Reflek Moro Kemudian Untuk 3-4 Bulan Dia Rudimental Head Turn Jadi Kepalanya Sudah Mulai Mengo Ke Kanan Atau Kiri Arah Horizontal Next Kemudian 4-7 Satu Arah Tetapi Dia Lebih Cepat Dibanding Yang Usia Sebelumnya 7-9 Dia Bisa Kesamping Dan Juga Bisa Ke Bawah Samping Bawah Kemudian 9-13 Bulan Kesamping Dan Kebawah Tetapi Dia Responnya Akan Lebih Cepat Kemudian 13-16 Ini Kesamping Kemudian Keatas Dia Sudah Bisa Tetapi Harus Tadi Yang Saya Bilang Masih Mengo Dulu Baru Keatas Nah Nah Ini Dia Sudah Relatif Lebih Bisa Kalau Dia Antara 21-24 Bulan Dia Sudah Bisa Kepalanya Kemana-mana Nah Untuk Kurang Pendengaran Ini Yang Tadi Disebut Ketulian Yang Sering Kali Terjadi Adalah Tuli Karena Gangguan Pesarafanya Derajatnya Bisa Berat Sampai Sangat Berat Dan Terjadi Kedua Telinga Gejala Awal Sudah Diketahui Dan Terlambat Menyadari Ini Yang Harus Waspada Nah Kalau Kita Mendapatkan Anak Dengan Ketulian Ya Harus Informasi Apa Harus Kita Dapatnya Dari Orang Tua Yang Pertama Suara Di rumah Seperti Apa Bising Seperti Apa Karena Jelas Paparan Kebising Itu Juga Sangat Mengganggu Kemudian Kemampuan Vokalisasi Ini Milestone Yang Kita Kita Ulang Ulang Tadi Umur Berapa Dia Sudah Bincap Apa Seperti Itu Kemudian Cara Mengucapkan Katanya Ini Kembali Karena Bahasa Ekspresif Pada Anak Bahasa Yang Dia Keluarkan Itu Sangat Terpengaruh Dari Input Yang Dia Dapat Jadi Kalau Putra Panjengan Atau Cucu Panjengan Belajar Bicara Dan Dia Salah Jangan Diikuti Kalau Dia Celat Dia Cedal Jangan Kita Yang Ikuti Dia Tapi Tolong Dibetulkan Bukan Buat Lucu Lucuan Oh lucu Kita Ikuti Omongannya Dia Bukan Seperti Itu Tetapi Kita Betulkan Biarkan Dia Melihat Bentuk Mulut Kita Saat Mengucapkan Ini Akan Sangat Membantu Dia Untuk Belajar Vokalisasi Untuk Belajar Pengucapannya Gitu Next Nah Ini Warning Warning Apa Yang harus Kita Apa Kita Waspadai Kalau Usia 12 bulan Dia Belum Menguceh Belum Bubbling Atau Belum Meniru Bunyi Ini Sesuai Melstone Tadi Kemudian Usia 18 Bulan Belum Menyebut Satu Kata Yang Mempunyai Arti Usia 24 Bulan Perbandaraan Katanya Masih Sedikit Sekali Kemudian Usia 30 Bulan Belum Dapat Merangkai Kata Nah Kalau Ada Ini Semua Harus Dilakukan Oke Mungkin Satu Lagi Tambahan Saat Ini Sedang Aktif Aktif Aktifnya Orang Tua Memberikan Gadget Ke Anak Lahir Bayi Cenger Dikasih Hadiah Handphone Ulang Tahun Pertama Dikasih Tablet Nah Ini Seringkali Menimbulkan Gangguan Bicara Pada Anak Kenapa Seperti Itu Pernah Lihat Anak Yang Main Tablet Dua Jam Lebih Perhari Kira Kira Apa Yang Dilakukan Anak Itu Diam Saja Dia Tidak Akan Ada Interaksi Kira Kira Kemampuan Bahasa Dia Seperti Apa Nah Itu Jadi Nyuntulung Panjengan Panjengan Semua Yang Lebih Dekat Dengan Tetangga Dengan Masyarakat Tolong Di Ilengki Ini Sudah Ada Himboan Dari WHO Bahwasannya Screen Time Atau Waktu Untuk Anak Mendapatkan Hiburan Berupa Itap Atau Televisi Pada Usia Di Bawah 5 Tahun Adalah Maksimal 2 Jam Per Hari Jadi Nyuntulung Saya Jangan Bangga Kalau Anaknya Bisa Main Tab Heboh Kayak Gitu Tapi Dia Ternyata Gangguan Bicara Itu Yang Harus Diwaspadai Dan Jangan Bangga Kita Bisa Belikan Tablet Yang Mahal Anaknya Nyenuk Disitu Orang Tuanya Bisa Nonggo Bisa Rasan Rasan Tapi Nanti Tiba Tiba Anaknya Diajak Ngobrol Tidak Bisa Apa Tolong Bener Bener Kita Kembali Anak-anak Kita Jangan Pernah Dijajah Oleh Iphone Dijajah Oleh Gadget Biarkan Dia Bermain Dengan Kita Biarkan Dengan Bermainan Anak-anak Yang Bisa Menimbulkan Komunikasi Antara Si Anak Dengan Pengasuh Bermainan Tidak Yang Tidak Tidak Next Nah Mungkin Itu Tadi Yang Bisa Sampaikan Semoga Jelas Bisa Diterima Dan Bisa Dimanfaatkan Terima Kasih Assalamualaikum Warah Terima Kasih Kepada Dokter Adib Menarik Sekali Ya Terima Kasih Assalamualaikum Warah Wb Selamat Selamat Tulang Tahun Ke 65 Ibi Cabang Ibi Yang Adakan Acara Ibi Cabang Klaten Terima Kasih Telah Memberi Kesempatan Saya Untuk Bisa Sharing Atau Berbagi Pengalaman Dalam hal ini Adalah Nanti Saya Akan Mencoba Membawakan Mengenai Deteksi Dini Oke Kalau Lanjut Aja Langsung Slide Seperti Tadi Sudah Dibawakan Oleh Dokter Adib Narasumber Sebelumnya Tentang Ketulian Pada Bayi Disini Saya Melanjutkan Untuk Deteksi Dininya Kenapa Deteksi Dini Pendengaran Perlu Dilakukan Kira-kira Ada yang Tahu Kenapa Kok Harus Dilakukan Secara Dini Ya Betul Karena Memang Kalau Lanjut Kalau Tidak Dilakukan Secara Dini Itu Nanti Akan Menjadikan Gangguan Pendengaran Dan Gangguan Pendengaran Ini Semakin Lama Semakin Banyak Ditemukan Mungkin Sebetulnya Bukan Semakin Banyak Sebetulnya Dari Dulu Sudah Ada Cuman Waktu Itu Kita Belum Apa Ya Belum Cermat Untuk Mendeteksi Secara Dini Sehingga Banyak Kasus Yang Miss Jadi Kenapa Harus Dilaukan Deteksi Dini Karena Akan Mengganggu Pendengaran Kemudian Keterlambatan Diagnostik Dan Penata Laksanaannya Dapat Mengibatkan Konsekuensi Yang Besar Jadi Kalau Kita Terlambat Mendiagnosis Atau Menegakkan Diagnosis Anak Tersebut Mengalami Gangguhan Pendengaran Nanti Akan Menimbulkan Efek Yang Besar Nanti Akan Dibahas Di belakang Apa Kenapa Seperti Itu Kemudian Jelas Biaya Yang Dibutuhkan Lebih Murah Kalau Dari Awal Kita Sudah Bisa Mendeteksinya Slide Tujuannya Tujuan Deteksi Pendengaran Kita Mengetahui Secara dini Gangguan Pendengaran Pada Bayi Dan Melakukan Penata Laksananya Secara Dini Pula Penanganan Yang Dilakukan Terlambat Mengibatkan Kesulitan Dalam Penanganan Karena Puncak Golden Period Perkembangan Mendengar Pada Usia Tiga Tahun Berikutnya Slide Nah Disini Saya Terangkan Jadi Kenapa Kita Harus Melakukan Deteksi Secara Dini Disini Kita Bisa Lihat Perkembangan Otak Manusia Disini Ada Yang Warnanya Ungu Ini Penglihatan Dan Pendengaran Bisa Kita Lihat Ini Usia Lahir Nol Ini Mulai Dari Tiga Bulan Sebelum Ini Sudah Mulai Naik Puncak Puncak Kira Kira Disini Disini Kita Tarik Garis Kebawah Sekitar Usia Tiga Bulan Jadi Nanti Kenapa Deteksi Dini Kalau Bisa Dibawah Usia Tiga Bulan Sudah Tahu Karena Disini Puncak Disini Kemudian Akan Turun 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 Nanti Kira Kira Usia Enam Tahun Kemudian Kalau Yang Biru Ini Adalah Kemampuan Berbahasa Atau Berbicara Disusul Kemudian Baru Fungsi Kognitif Awal Yang Kita Lihat Adalah Penglihatan Dan Pendengaran Ya Jadi Disini Pendengaran Diputuhkan Sejak Awal Harus Sudah Kita Deteksi Karena Seseorang Seseorang Bisa Berbicara Kalau Dia Mendengar Dahulu Kalau Dia Tidak Bisa Mendengar Otomatis Bicaranya Pasti Juga Akan Terganggu Jadi Itu Yang Paling Penting Sulitnya Gimana Sulitnya Bayi Tidak Bisa Diajak Bicara Tadi Sudah Disebutkan Dr. Adip Kapan Dia Bisa Ngoceh Kapan Dia Bisa Dikasih Rangsangan Jadi Kita Tidak Tahu Bayi Lahir Cenger Ini Telinganya Sehat Atau Tidak Makanya Kita Nanti Akan Belajar Bersama Sama Untuk Mendeteksi Dini Bayi Tersebut Lanjut Nah Untuk Kekerapannya Tadi Sudah Disebutkan Hampir Sama Dengan Dr. Adip Sudah Disebutkan Di Awal Cuman Ini Yang Saya Garis Bahwa 50% Tanpa Faktor Risiko Dar Betul Jadi Seperti Dr. Adip Utarakan Bahwa 50% Jadi Kalau Kita Lihat Misalnya Ada 100 Anak Gangguan Pendengaran Itu Yang 50% Tanpa Faktor Risiko Jadi Ini Kita Hati-hati Lanjut Di Indonesia Data yang terbaru Belum ada Saya Belum Menemukan Ini Data Yang Saya Dapatkan Yang Tahun 96 Lahir Tuli Sekitar 0,1% Yaitu Sekitar 4.400 Ya 4.500 Gangguan Dengar Jadi Besar Ya Ini Anak-anak Dengan Lahir Tulis Sekitar 4.000 Lebih Hampir 5.000 Dampaknya Merugikan Jadi Supaya Menurunkan Ini Gimana Caranya Kita Harus Melakukan Deteksi Dini Sejak Lahir Lanjut Ini Ini di Amerika Nah Di Amerika Juga Ada Hampir Sama Di Amerika Gangguan Pendengaran Menempati Porsi Yang Paling Besar Ini Ada Hipotiroid Hemoglobul Pati Cistik Fibrosis Ini Hearing Loss Yang Paling Banyak Sehingga Benar Tadi Narasumber Sebelumnya Mengatakan Bahwa Gangguan Besar Ini Gangguan Pendengaran Ini Adalah Besar Kejadian Pada Anak Lanjut Nah Sekarang Kita Menurut Sini Kenapa Ya Tadi Deteksi Dini Kok Harus Dilakukan Ini Contoh Gambar Anak Anak Yang Ada Gangguan Pendengaran Tapi Dia Menggunakan Alat Bantu Kalau Kita Cermati Ini Sudah Menggunakan Alat Bantu Dengar Diharapkan Kalau Dia Menggunakan Alat Bantu Dengar Sejak Dini Dia Bisa Menumpuh Pendidikan Di Sekolah Biasa Jadi Tidak Di Sekolah Khusus Jadi Beberapa Di Indonesia Sudah Banyak Saya Temukan Anak SD Anak Kecil Masuk Sekolah Sudah Menggunakan Alat Bantu Dengar Dia Perbicaranya Seperti Orang Normal Jadi Ini Contohnya Lanjut Nah Telinga Ini Misalnya Telinga Kalau Normal Telinga Itu Ini Akan Menerima Informasi Secara Optimal Secara Optimal Kemudian Merangsang Pendengarannya Kemudian Otaknya Sehingga Itu sebagai Modalitas Perkembangan Komunikasi Dan Kecerdasan Bagaimana Jika Telinga Ini Ada Gangguannya Jika Telinga Ini Ada Gangguan Pada Bayi Dan Anak Ini Akan Mengganggu Perkembangannya Jelas Karena Paling Tidak Dia Untuk Berbicaranya Jadi Terhambat Kemudian Berjalanya Dan Berbahasa Mengganggu Kecerdasan Interaksi Sosial Juga Akan Terganggu Bagaimana Si anak Tersebut Akan Menyampaikan Pendapat Menyampaikan Ide Kalau Kalau Dia Tidak Berbicara Akhirnya Jadi Pendiam Bagaimana Dengan Dewasanya Sehingga Kita Sebagai Orang Tua Harusnya Melihat Kalau Si anak Ini Tidak Bisa Berbicara Mau Diapakan Sekali Pada Saatnya Nanti Dia Harus Mandiri Kalau Tidak Dari Awal Kita Tangani Bagaimana Nanti Tuanya Dia Kasian Sekali Oke Ini Ada Gambar Grafik Yang Menggambarkan Pada Usia Tiga Tahun Yang Kuning Ini Normal Jadi Anak Usia Tiga Tahun Seharusnya Dia Menguasai Kata-kata Sekitar 500 Sampai Seribu Dengan Rata-rata Average Sekitar 750 Ini Normal Anak Tiga Tahun Normalnya Seperti Ini Kemudian Kalau Yang Dia Identifikasi Gangguan Pendengaran Pada Usia Pada Saat Dia Lahir Kemudian Dikasih Habilitasi Dia Akan Di Sini Jadi Dia Usia Tiga Tahun Dia Akan Mengenal Kata-kata 700 Dengan Rata-rata 400 Sudah Lumayan Hampir Sama Dengan Anak Normal Dia Di Sini Jika Yang Warna Ungu Ini Hilang Pendengarannya Diteksi Pada Usia 6 Bulan Dia Akan Disini Pada Usia Tiga Tahun Dia Akan Mengenal Pengenalan Katanya Sekitar 150 Sampai 400 Dengan Rata-rata 300 Nah Bagaimana Bagaimana Dia Terdeteksinya Usia Dua Tahun Jauh Sekali Jaraknya Dia Hanya Mengetahui Kata-kata Sekitar 0 Sampai 50 Jadi Pentingnya Seperti Itu Kalau Sejak Awal Kita Bisa Mendeteksi Kemudian Kita Habilitasi Diharapkan Kemampuannya Dia Untuk Mengenal Kata-kata Hampir Sama Dengan Anak Normal Jadi Saya Sering Sedih Mendapat Pasien Datang Ke Saya Untuk Dilakukan Penisah Pendengaran Tapi Usianya Sudah Dua Tahun Dua Tahun Baru Datang Ke Saya Biasanya Saya Tanya Ini Bapak Ibu Putra Putrinya Ini Gangguan Pendengaran Sejak Kapan Sejak Satu Tahun Sudah Dibawa Ke Dokter Atau Dibawa Ke Bidan Atau Dibawa Ke Mantri Apa Jawabnya Oh Tunggu Aja Nanti Dua Tahun Biasanya Telat Jadi Datang Usia Setahun Petugas Kesehatannya Bilang Tidak Apa-apa Tunggu Dua Tahun Dua Tahun Memang Belum Bisa Ngomong Baru Dirujuk Ke THT Ternyata Kalau Dua Tahun Itu Sudah Terdeteksi Kemampuannya Hanya Sekian Ini Dengan Datatan Langsung Kita Tangani Habilitasinya Kemungkinan Hanya Tahu Jumlah Kata Tidak Nyampe 100 Jadi Betul-betul Waktu ini Harus kita Perhatikan Karena Semakin Dini Kita Mengetahui Semakin Dini Kita Melakukan Tindakan Diharapkan Hasilnya Semakin Bagus Lanjut Nah Faktor Risiko Tidak Saya Ulang Tadi Sudah Disampaikan Deter Adib Sebelumnya Lanjut Nah Disini Prinsipnya Prinsip Screening Peningan Pada Bayi Jadi Normalnya Memang Pada Orang Normal Itu Pendengarannya Dibilang Normal Kalau Dia Rata-ratanya Di bawah 26 Desibel Disini Kalau Ada Gangguan 30 Desibel Atau Lebih Gangguan Pendengarannya Akan Mengganggu Perkembangan Bicara Dan Bahasanya Jadi Terus Gimana Teknik Pemeriksaan Pendengaran Pada Bayi Harus Mampu Mereteksi Gangguan Pendengaran Pada Bayi Kurang Dari Usia 3 Bulan Kenapa Kata Dia Kita Sudah Gambarkan Sedini Mungkin Kita Mengetahui Semakin Bagus Hasilnya Jadi Kalau Bisa Kita Harus Tahu Teknik Pemeriksaan Pendengaran Pada Bayi Bayi Yang Usianya Kurang Dari 3 Bulan Saat Ini Teknik Pemeriksaan Pendengaran Elektrofisiologik Bayi Yang Dapat Dianakan Dua Yaitu Tes OAE Dan Bira Lanjut Strateginya Semua Bayi Baru Lahir Harus Dilakukan Deteksi Dini Menggunakan Alat Yang Objektif Terukur Tidak Lebih Dari Usia 1 Bulan Jadi Begini WHO Sudah Mencantangkan Deteksi Dini Sebisa Mungkin Usia Di bawah 1 Bulan Dengan Menggunakan Alat Tadi Ya Kalau Punya Nanti Alat Tapi Sudah Sudah Dengan Teknik Yang Tadi Sebenarnya Dengan Noisemaker Nanti Saya Ajari Ada Di Belakang Kemudian Seluruh Anak Yang Tidak Lulus Pada Deteksi Awal Harus Dilakukan Deteksi Ulang Dengan Menggunakan Alat Audiologis Dan Evaluasi Medik Secara Menyeluruh Tidak Lebih Dari Tiga Bulan Usianya Berikutnya Di Dianosis Gangguan Pendenggan Harus Dekatkan Dan Dilakukan Intervensi Penatal Laksanaannya Secara Dini Tidak Lebih Dari Usia Enam Bulan Kenapa Seperti Yang Gambar Sebelumnya Bahwasanya Jika Dilakukan Sebelum Usia Enam Bulan Nanti Pada Usia Tiga Tahun Diharapkan Kemampuan Berbicaranya Tidak Jauh Berbeda Dibandingkan Dengan Anak Yang Normal Pertanyaan Berikutnya Mengapa Perlu Habilitasi Sejak Dini Atau Usia 6 Bulan Karena Seperti Ini Saraf Dan Sintra Pengan Di Otak Ini Perlu Dirangsang Dengan Bunyi Bunyi Sejak Dini Yaitu Yang Didengar Dan Dikenal Sejak Lahir Jadi Tadi Mungkin Di Diajak Berbicara Di Apa Namanya Bayi Bayi Itu Dililing Ya Seperti Itu Jadi Biar Dia Kenal Oh Ini Suara Ibunya Ini Suara Bapaknya Malah Beberapa Itu Malah Masih Dalam Perut Sudah Kita Kasih Lagu Lagu Biasanya Saya Tidak Tau Ya Dikasih Lagu Tapi Lagunya Yang Mungkin Yang Bagus Jangan Lagu Yang Bikin Gaduh Nanti Metu Anak Joget Metal Kaget Kabeh Nanti Jadi Jadi Mungkin Lagu Lagunya Yang Slow Terus Kenapa Agar Terjadi Perkembangan Dan Kematakan Proses Pendengaran Di Otak Nah Ini Ini Penting Jadi Memang Harus Dirangsang Supaya Otaknya Berkembang Sedini Mungkin Jika Terlambat Gimana Jika Terlambat Misalnya Anak Dengan Tule Akan Dipasang Alat Bantu Dengar Jadi ABD Alat Bantu Dengar Setelah Dia Besar Dia Bisa Mendengar Bunyi Tetapi Tidak Mengenai Bunyi Itu Apa Jadi Gini Ini Kalau Terlambat Anak Usia Beberapa Waktu Terakhir Ini Banyak Pasien Datang Sudah SLB SLB Datang Kemudian Dia Minta Karena Sudah Punya Biaya Atau Dengan BBS Dia Minta Untuk Dipasang Alat Bantu Dengar Padahal Dia Sudah Besar Bagaimana Kalau Sudah Besar Ini Dia Mungkin Tidak Bisa Diharapkan Bisa Berbicara Seperti Orang Normal Ya Karena Apa Otaknya Tadi Sudah Tidak Berkembang Jadi Paling Kalau Dia Besar Menggunakan Alat Bantu Dengar Hanya Untuk Awareness Saja Jadi Biar Nek Di Beluong Minggir Atau Kaget Bahaya Soalnya Begini Orang Dengan Gangguan Pendengaran Seperti Orang Normal Beda Noncewu Maaf Kalau Gangguan Penglihatan Di Pinggir Jalan Pakai Tongkat Gini Mobil Minggir Motor Minggir Hati-hati Rauh Tapi Jika Orang Gangguan Pendengaran Mau Nyebrang Melaku Biasanya Dibal Wadian 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 Repot Orang Gangguan Pendengar Begitu Malah Dipisu Pisui Duna Wadian Padahal Orang Dengar Betulan Tapi Secara Fisik Dia Normal Jadi Paling Kalau Sudah Besar Tetap Dikasih Gunanya Untuk Awareness Lingkungan Supaya Dia Bisa Minggir Atau Kalau Ada Kereta Lewat Ada Bis Lewat Itu Tapi Jangan Diharapkan Oh Ya Nanti Sfp Atau Sudah SD Kasih At Bantung Nanti Bisa Ngomong Tidak Ya Karena Tidak Berkembang Tadi Kalau Tanpa Sehingga Kenapa Kalau Sudah Besar Dikasih Alat Bantu Dengar Hasilnya Kurang Bagus Tidak Optimal Semakin Besar Semakin Tidak Optimal Begitu Oke Lanjut Berikutnya Oke Nah Sejak Dini Bayi Harus Mendengar Dan Mengenali Bunyi Ya Suara Ibunya Suara Gelas Pecah Klakson Suara Bapak Kakaknya Adiknya Suara Hewan-hewan Suara Binatang Ini Harus Kita Kenalkan Suara Suara Yang Bagus Kita Ajari Supaya Dia Mengenal Suara Suara Tadi Supaya Otaknya Berkembang Tadi Betul Kalau Dia Hanya Terpaku Dalam Tablet Saja Tanpa Main Keluar Repot Masih Beruntung Zaman Kita Dulu Kecil Mungkin Masih Main Kesawah Main Kesunggai Masih Dengar Suara Kodok Suara Gareng Pung Suara Apa Jadi Ngerti Kalau Sekarang Mungkin Sudah Jarang Seperti Itu Oke Lanjut Nah Sekarang Dari Tadi Kita Ngomong Screening 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 Itu ada Dua Ini Bahasa Inggris Sudah Hearing Screening Be this Factor Based Or Universal Tadi Sudah Sebutkan Jadi Ada Yang Dengan Faktor Risiko Ada Yang Tidak Padahal Kalau Dengan Faktor Risiko Saja Itu Hanya Menapis 50% Karena Yang 50% Nya Lagi Yang Gangguan Tidak Ada Faktor Risikonya Sehingga Bagaimana Nah Ini Ada Dua Yang Tadi Universal Jadi Universal Newborn Hearing Screening Atau UNHS Semua Bayi Lahir Atau Yang Target Jadi Hanya Bayi Bayi Yang Dengan Faktor Risiko Saja Yang Kita Lakukan Screening Dulu Sebelum Tahun 2010 Kalau Tidak Salah Kita Masih Menggunakan Target Newborn Bayi Dengan Faktor Risiko Tetapi Ternyata Banyak Miss Sehingga Mulai 2010 Kesini Diharapkan Semua Bayi Lahir Harus Di Screening Lanjut Anjuran WHO Untuk Menuju Sound Hearing 2030 Mengingat Dampak Tulik Kongital Yang Beradaan Luas Kejadian Tulik Kongital Harus Diturunkan Bagaimana Melalui Kerjasama Berbagai Macam Disiplin Ilmu Anjurannya Negara Asia Tenggara Harus Melaksanakan Screening Semua Bayi Lahir Atau Universal Neonatal Hearing Screening Dengan Cara Menggunakan OAE Semua Bayi Baru Lahir Harus Dilakukan OAE Seperti Ini Alatnya Caranya Mudah Tidak Invasif Bisa Dilakukan Oleh Petugas Kesehatan Perawat Bidan Juga Bisa Mengerjakan Gampang Jika Ada Kelainan Dilanjutkan Dengan Evaluasi Lebih Lengkap Dengan Pemusaha Diologis Dan Banyak Dibantu Oleh Bidan Jadi Ibu-ibu Semua Harus Bisa Mendeteksi Selain Menggunakan Alat Yang Sederhana Juga Nanti Menggunakan Alat OAE Kalau Di Negara Barat Di Amerika Di Eropa 100% Semua Sudah Dikerjakan Cuman Kalau Di Asia Tenggara Ini Angkanya Di Indonesia Saya Belum Tahu Angkanya Tapi Kalau Di Filipina Sekitar 30% Baru 30% Yang Bisa Discreening Peran Bidan Deteksi Dini Ketulian Peran Bidan Sangat Penting Peran Bidan Sangat Penting Kenapa Sangat Penting Karena 60% Persainan Itu Oleh Bidan Terima Kasih Ya Bu Bidan Ini Membantu Kelahiran Indonesia Ini Sampai 60% Di Indonesia Di Kira 5.000 Bayi Lahir Tuli Tadi Angkanya Yang Tahun 96 Sekitar 4.500 Ini Yang Terbarung 5.000 Dan 3.000 Bayi Tuli Melalui Persain Lebidan Banyak Sekali Ya Ini 3.000 Jadi Saya Nanti Kita Berbareng Bareng Belajar Bagaimana Caranya Mendeteksi Sehingga Tidak Miss Tidak Luput Nah Pemeriksaan Bayi Baru Lahir Khusus Telinga Oleh Bidan Nah Ini Periksa Dan Pastikan Jumlah Dan Bentuk Daun Telinga Dilihat Telinganya Utuh Apa Enggak Ada Lubangnya Atau Tidak Itu Ya Mungkin Dilihat Besarnya Terlalu Ekstrim Besarnya Mungkin Enggak Sama Persis Cuma Ekstrim Enggak Kemudian Pada Bayi Cukup Bulan Tulang Rawan Sudah Matang Bentuk Dan Lengkung Daun Telinga Harus Sempurna Perhatikan Perhatikan Letak 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 Daun Telinganya Jika Letak Rendah Mungkin Ada Sindrum Tertentu Jika Ada Tambahan Kulit Atau Auricle Mungkin Berhubungan Dengan Aponoritas Di Organ Yang Lain Nah Kursus pendengaran Bagaimana Bunyikan Bell Atau Suara Untuk Merangsang Reflek Primitif Reflek terkejut Itu Berarti Baik Kalau Tidak Diduga Ada Gangguan Pendengaran Lanjut Nah Seperti Ini Dengan Menggunakan Noisemaker Pakai Kerincinan Tidak Mengharap Dia akan Nengol ke Atas Tidak Mungkin Dia Nengol ke Atas Usia Segini Paling Tidak Dia Mungkin Akan Bereaksi Dengan Bell Nah Ini Alat Sederhana Yang Bisa Kita Temukan Ada Tambur Ada Kerincinan Ada Bell Tidak Usah Seperti Ini Terlalu Ekstrim Menggunakan Toa Terlalu Ekstrim Tidak Perlu Yang Seperti Ini Cukup Dengan Yang Ini Aja Oke Lanjut Nah Ini Tadi Sudah Diterangkan Juga Bagaimana Respon Reflek Tadi Sudah Diterangkan Sama Tut Lanjut Ini Juga Sama Tadi Ada Reflek Moro Aura Palpebra Grimasing Sudah Lanjut Nah Ini Yang Menarik Suka Ini Bisa Juga Kita Untuk Merabah Kira-kira Si bayi Ini Gangguannya Dimana Nah Ini Ada Tekniknya Kalau Bunyinya Nah Itu Frekuensi Tinggi Kemudian Kalau Uh Nah Ini Frekuensi Yang Rendah Kemudian Kalau Kita Mau Jadi Gini Kita Manusia Itu Bisa Mendengar Dari 250 Sampai 8000 Hertz Ya Sebetulnya Cuman Frekuensi Pembicaraan Antara 500 Sampai 4000 Jadi Untuk Melihat Kira-kira Dia gangguannya Dimana Kalau Kita Tidak Punya Alat Bisa Dengan Mengetuk Dasar Cangkir Dengan Sendok Ini Frekuensinya Kira-kira 900 Hertz Kemudian Suara Bell Itu 2000 Ujung Sendok Dibukul Ketepi Cangkir 4000 Kertas Diremet 6000 Kira-kira Seperti Itu Nah Itu Bereaksi Enggak Si bayi Tadi Ini Stimulus Yang Untuk Mengira-ira Ini Ada Gangguan Apa Tidak Bisa Dengan Sederhana Seperti Ini Lanjut Nah Ini Sudah Disebutkan Tadi Oleh Pembicara Sebelumnya Kapan Kita Curiga Kalau 12 Bulan Apa 18 19 Bagaimana 24 30 Pentingnya Perhatikan Evaluasi Perkembangan Pendengaran Dan Bicara Pada Bayi Anda Jadi Kalau Ibu-ibu Sudoyo Ada Kontrol Bayinya Coba Diluangkan Untuk Mengecek Ini Perkembangannya Sudah Sesuai Atau Belum Lanjut Nah Peran Bidan Dalam Rujukan Habilitasi Tadi Kan Kalau Sudah Ketemu Kita Harus Serah Dini Menghabilitasi Supaya Kemampuan Berbicaranya Hampir Sama Dengan Anak Yang Normal Peran Ibu-Bidan Disini Sangat Penting Ya Jika Ada Kecurigaan Pendengaran Bayi Lajukan Rujukan Kesentra Yang Ada Pemeriksaan Pendengaran Bayi Rujukan Harus Cepat Agar Sebelum Berusia 6 Bulan Sudah Ditangani Menggunakan Alat Bantu Dengar Pemeriksaan Baku Emas Menggunakan OAE Dan APR Atau Bira Ini Alatnya Seperti Ini Lanjut Nah Jadi Seperti Ini Alatnya Ada Ini Untuk Screening Ini Untuk Biranya Tapi Kita Menggunakan Ini Karena Ini Lebih Murah Lebih Cepat Dan Tidak Invasif Jadi Bayi Tidur Biasa Atau Bayi Tenang Bisa Dikerjakan Tidak Perlu Di Bius Kalau Saya Biasanya Saya Kerjakan Kalau Habis Nenen Jadi Di kamar Bayi Misalnya Tanya Jam Berapa Bayinya Makan Kenyang Jam Sembilan Jam Sempuluh Sudah Habis Dimandiin Nenen Ibunya Nanti Tidur Jam Sekitu Nah Itu Disitulah Saya Melakukan Pemeriksaan Jadi Kalau Bayinya Pas Laper Rewel Susah Karena Tidak Bisa Kalau Bayinya Rewel Suaranya Akan Terganggu Oleh Alat Terganggu Kedua Pemeriksaan Ini Cepat Mudah Aman Tidak Invasif Punya Insinidivitas Yang Mendekati 100% Cuman Masalahnya Yang Ini Lebih Mahal Alatnya Yang Lebih Murah Masalahnya Setiap Rumah Sakit Belum Punya Alat Betul Jangan Kan Di Rumah Sakit Tidak Semuanya Punya Itu Jadi PR Kita Bersama Bagaimana Kita Mau Mendeteksi Dengan Alat Yang Betul Yang Baik Kalau Dirujukan Saja Yang Tingkat Rumah Sakit Tidak Semuanya Punya Di Jogja Itu Yang Pertama Kali Punya Panti Rapih Tahun 2003 Sarjito Belum Punya Waktu Itu Kemudian Sarjito Baru Punya Mungkin 2010 Ya Baru Di Klaten Ini Yang Punya OAS Sementara Ini Setahu Saya Baru Disuraji Tapi Mungkin Nanti Lagi Bagaswaras Dan Rumah Sakit Lain Akan Menyusul Dan Kemungkinan Juga Nanti Tahun Tahun Berikutnya Kalau Tidak Salah Gossip Yang Saya Dengar Nanti Mungkin Setiap Bukes Mas Akan Diberi Alatnya OAS Kalau Tidak Salah Gossip Semoga Doain Semoga Pemerintah Betul Menguncurkan Dana Jadi Nanti Setiap Bukes Mas Akan Punya Alatnya Untuk Lanjut Nah Prinsip Dari OAS Seperti Ini OAS Apa OAS 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 Acoustic Emisi Jadi Dia Memeriksa Emisi Suara Telinga Jadi Ini Telinga Yang Diperiksa Ada Di Dalam Ini Di Rumah Siput Ini Di Sini Ada Rambut Rambut Outer Hair Cell Inner Cell Yang Kita Cek Di Outer Cell Lanjut Jadi Alatnya Seperti Ini Telinga Ada Probe Dimasukkan Nanti Ada Suara Yang Masuk Suara Diterima Oleh Kohlea Dikembalikan Lagi Diterima Oleh Alat Laki Nah Itu Yang Nanti Di Hitung Lanjut Nah Nanti Hasilnya Seperti Ini Hasilnya Ini Telinga Yang Kanan Yang Kiri Telinga Kanan Hasilnya Pas Artinya Apa Kalau Pas Artinya Lolos Jadi Ini Dinyatakan Untuk Screening Dia Lolos Kalau Lolos Di Disini Tulisannya River Kalau River Biasanya Kita Ulang Lagi Sebelum Usia Tiga Bulan Jadi Ini Dikerjakan Bisa Sejak Usia Satu Hari Jadi Kira-kira Sudah Liang Telinganya Bersih Tidak Ada Sisa Sisa Ekonium Itu Bisa Kita Lakukan Jadi Bisa Dilakukan Usia Satu Hari Kalau Dilakukan Satu Hari Hasilnya River Kita Jangan Jangan Khawatir Kita Ulang Lagi Nanti Usia Satu Bulan Sampai Satu Bulan Masih Belum Lolos Kita Ulang Lagi Sampai Usia Tiga Bulan Tiga Bulan Belum Lolos Kita Harus Periksa Lengkap Hasilnya Seperti Ini Jadi Ada Gampang Sekali Jadi Alatnya Dengar Dimasukkan Dinyalakan Nanti Keluar Ini Jadi Ibu Ibu Semua Langsung Tahu Hasilnya Pas Bagus Hasilnya River Dateng Lagi Bulan Depan Diulang Lagi Tidak Usah Pikir Macam Ini Sudah Dipikir Sama Komputernya Sendiri Keluar Langsung Pas Dan River Lanjut Ini Yang Saya Kerjakan Sejak Tahun 2008 Saya Kerjakan Di Suraji Jadi Bayi Di Kamar Bayi Setelah Dimandikan Di Nenek Ibunya Kenyang Jam 10 Jam 9 Saya Datang Untuk Lakukan Tes Lanjut Kemudian Tadi Kalau Sampai Usia Tiga Bulan Belum Ada Hasilnya Yang Memuaskan Kita Harus Lakukan Tes Lanjutan Menggunakan Bira Ini Bira Kebetulan Yang saya Tes Sudah Agak Besar Ini Anak Usia Tiga Tahun Empat Tahun Ini Sebetulnya Orang Tanya Sudah Curiga Tapi Tadi Dia Datang Ke Pusat Kesehatan Dibilang Oh Tidak Apa Nanti Nunggu Dua Tahun Dua Tahun Betul Tidak Bisa Ngomong Bingung Muter Dia Dimana Baru Ketemu Di Suraji Ini Saya Lakukan Ini Tes Biranya Di Suraji Lanjut Kesimpulannya Untuk Bidan Upaya Pernatalnya Dengan Nasihat Penyeluan Imunisasi Antonegan Baik Tadi Sudah Disebutkan Oleh Teman Sejawa Dari Offskin Yang Terkiri Kemudian Upaya Deteksi Dini Melalui Pendengaran Bayi Bisa Menggunakan OAE Atau Tradisional Yang Tadi Noisemaker Permasan Kertas Upaya Rujukan Yang Tepat Waktu Dan Tempat Sudah Tahu Disini Alhamdulillah Dekatan Ini Kalau Ibu Bidan Mau Merujuk Pasien Bisa Di Rumah Sakit Rujukan Disini Di Suraji Sudah Ada Alatnya Kemudian Agar Anak Dapat Tertolong Bidah Normal Menjadi Pintar Dan Berkembang Seperti Anak Normal Menjadi SDM Potensial Dan Mandiri Lanjut Semoga Bermanfaat Ini Matur Nuhun Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Nanti Kami Harapkan Ada 6 Pertanyaan Dan 6 Pertanyaan Itu Nanti Akan Mendapatkan Hadiah Dari Kami Dari Komda PGPKT Klaten Monggo Pertanyaan Bisa Diajukan Pada Dokter Kiri SPOG Kemudian Dokter Adib SPA Kemudian Kepada Dokter Arief SPTHT Monggo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Saya Ratna Karuniawati Dari Bus Kesempat 72 Saya Nanyakan Mengenai Yang Dari Dokter Kiri Tadi Untuk Diagnostik Spesifik IGM IGG IGG Antiditas Anti CMV Itu Dilaksanakan Sebelum Hamil Dan Apakah Bisa Dijegah Dengan Imunisasi Sebelum Misalnya Ibu tersebut Belum Sampai Hamil Sampai Beberapa Tahun Kemudian Apakah Apakah Vaksin Rubella Untuk Menjegah Si Ibu Yang Merencanakan Kehamilan Itu Supaya Tidak Terjadi Tidak Terkena Infeksi Dari Rubella Karena Dari Teman Saya Dari Tahun Yang Lalu Pernah Terjadi Kasus Kena Rubella Dan Hamil 10 Bulan Kena Tahunnya Dia Kena Campak Gabak Terus Usia Kehamilannya 10 Minggu Dan Waktu Dia Sudah Bersalin Sudah Anak Usia Tiga Bulan Ternyata Terkena Itu Gangguan Ketulian Sampai Sekarang Dengan Tidak Bisa Dilakukan Dengan Alat Bantu Dengar Dan Hanya Dengan Bahasa Isyarat Saja Demikian Dari Kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Sampai